Salam terakhir tentunya tak asing di telinga penikmat musik terutama pecinta The Rollies. Lagu ini begitu membekas di kalangan penggemar grup breast rock tersehor The Rollies. Diciptakan oleh mendiang drummer Iwan Krisnawan, dirilis perdana dalam album Let's Star Agian pada tahun 1971. Liriknya bicara soal patah hati seorang lelaki terhadap kekasihnya dan memang terasa emosionalnya begitu dalam di lagu ini. Emosi tersalukan secara kuat dan membuat lagunya mencekrem dalam benak para penggemarnya. Lagu ini cukup fenomenal dan juga melahirkan mitos misterius tentang ajal yang menjemput bagi pelantunya. Dalam sebuah podcast bersama salah satu personen The Rollies, Benini Kumahua, pemegang peran peniup trombone The Rollies, mememberkan tentang mitos lagu salam terakhir itu. Menurut Benini, itu bukan sekedar mitos yang berkembang, tapi nyata seperti kutukan. Benini yang salah satu dedengkotnya The Rollies sudah bergabung sejak tahun 1960-an. Dia memberi pengaruh kuat bagi The Rollies sehingga musik The Rollies menjadi breast rock seperti yang kita kenal. Benini menuturkan salam terakhir diciptakan oleh Iwan ketika Iwan jatuh cinta pada seseorang tetapi ditinggalkan. Wanita tersebut adalah Ana Matovani, penyanyi asal Bandung. Iwan Kurniawan bikin lagu ini untuk Ana Matovani. Dia pacaran sama Ana, kemudian pisah dan muncullah lagu ini tugas Benini. Tidak bercanda, lagu salam terakhir seperti kutukan bagi yang menyanyikan. Setiap yang menyanyikan lagu ini meninggal. Habis nyanyi meninggal, saya pikir ada apa dengan lagu ini, ungkap Benini. Pertama, Iwan yang menciptakan meninggal setelah menyanyikan lagu ini. Begitu juga dengan personel The Rollies lainnya yang menyanyikan lagu salam terakhir. Tak lama setelah itu juga meninggal. Setelah kejadian tersebut, personel The Rollies yang tersisa sudah tidak mau lagi membawakan lagu salam terakhir. Namun dalam setiap show mereka, justru lagu salam terakhir selalu diminta oleh para penggemar mereka untuk dibawakan. Mati-matian The Rollies tidak mau lagi membawakan lagu salam terakhir itu. Dan jikapun penggemar mereka ngotot tetap ingin dinyanyikan, The Rollies meminta penggemar itulah yang menyanyi. Mereka hanya mengiringi. Menurut Benini, ada lirik di akhir lagu. Sampaikan salam ku salam yang terakhir. Semoga kau bahagia hidup di dunia. Sorotan utamanya di kalimat terakhir yang berbunyi semoga kau bahagia hidup di dunia. Benini menganggap bahwa ungkapan itu menyeratkan jarak maut antara orang pertama atau yang menyanyikan dengan orang kedua yang dipamiti. Yang nyanyi dia ngomong semoga kau bahagia ngomong ke ceweknya. Semoga kau bahagia hidup di dunia ini. Seolah-olah penyanyi sudah meninggal, kata Benini. Dengan fenomena setiap yang menyanyikan meninggal dunia, Benini pun mengganti liriknya. Ganti saja kata-katanya. Dari lirik semoga kau bahagia hidup di dunia, diganti menjadi semoga kau hidup bahagia bersamanya. Jadi jangan seolah-olah kamu sudah meninggal, terang Benini. 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 itu itu enggak pecanda itu salam terakhir salam terakhir itu kata-katanya di belakang dia punya lirik itu ada yang terakhir yang nyanyi dia ngomong semoga kau bahagia kenyekom cewek hidup bersamanya anak ini semoga kau bahagia hidup bersamanya disaulah dia udah meninggal Oh sama ini jadi ya sudah pandangnya yang sudah menuliskan liriknya ya tapi kejadian setiap nyanyi-nyanyi meninggal habisnya meninggal habisnya meninggal ada apa nih lagu saya bilang ganti aja kata-katanya semoga kau hidup semoga kau bahagia hidup bersamanya jangan jangan apa-apa jangan seolah-olah kamu udah mati tapi menyadari gimana tuh temen-temen ketika kayaknya lagu ini deh yang menjadi masalah gitu berapa orang yang ini berturut meninggal tapi kan mereka juga membawakan lagu dari lus yang lain gitu kenapa jadi lagu ini yang karena karena liriknya itu tadi yang lagu-lagu yang yang bikinnya nih ya ibu-lagu yang bikin sebenarnya buat anak-anak Tufani dia pacar nama anak-anak Tufani bisa Hai lagu ini muncul eme nggak dia terus itu jadi sebuah ini juga semuanya kayak ya kembali lagi itu banyak yang percaya-percaya kalau lagu itu sebuah doa ya itu mengaruhi cara Om dalam menulis lirik dan lagu nggak ada mengaruhnya jadi sejak saat itu kita nggak ada yang mau nyanyi lagu itu yang sisa suruh orang aja tapi orang yang nyanyi meninggal juga tapi jadi orang rasa bersalah atau kalau kalian nyuruh orang nyanyi jadinya yang penting kita aman oke ada banyak orang yang request banyak maunya lagu itu dan dia mau nyanyi sendiri saya setelah hati ron oke kita nggak ada yang mau diserah hati ron oke sampai berapa orang meninggal yang menulis nama meninggal yang menyingkan lagi itu Boni Nuraya meninggal diganti sama Deli meninggal diganti sama sahabat lagi terakhir meninggal terus ada orang request mati-matian dia mau nyanyi meninggal jadi begitu terus kejadiannya dalam waktu dimikirkan kenapa ya nah itu di cek cek punya cek ada kata-katanya yang nggak ya Seperti nyata seolah-olah kutukan buat para penyanyi lagu salam terakhir berlini kemahua putra dari Benny yang memimpin proyek tribut album salut the rollist sempat menyatakan awalnya hendak memasukkan lagu salam terakhir untuk digarap ulang namun begitu mendengar kisah tersebut dia mematalkan rencana itu benar tidaknya lagu salam terakhir sebuah fenomena misteri kutukan bagi para yang menyanyikan itu hanya kebetulan semata masalahnya Eki Lamo mantan vokalis Adani juga pernah mengcover ulang lagu salam terakhir dan masih menggunakan lirik aslinya tapi nyatanya tidak terjadi apa-apa dengan Eki Lamo Sampaikan salamku salam yang terakhir semoga kau bahagia hidup di dunia selamat menikmati